Hai Sobat, pada episode kali ini saya akan membahas tentang tradisi ngerebek di desa adat Tegal, Dharma Sabe. Ngerebek berasal dari kata gerebek yang artinya berjejal, riuh, bergemuruh. Para tetua mengatakan bahwa istilah ngerebek memiliki arti yang sama dengan kata ngerebak atau ngerejag. Kata ngerebak atau ngerejag yang berarti besar-besaran. Berdasarkan arti tersebut dan dilihat dari prosesi pelaksanaannya, maka ngerebek dapat dimaknai sebagai suatu upacara yang dilakukan secara besar-besaran, serta melibatkan seluruh kerama desa dari delapan banjar yang ada di desa itu. Warga dari tiap-tiap banjar tersebut telah dijadwalkan secara bergantian atau setiap enam bulan sekali oleh pihak perjuru desa adat. Baik sebagai pengiring barong sesunan, banjar pengeramen atau ngeramayang, dan lain-lainnya. Mulai dari awal sampai berakhirnya ritual ngerebek. Bahkan, warga setempat yang tinggal di luar desa ataupun telah menikah ke luar desa, mereka akan selalu berusaha menyempatkan diri pulang untuk mengikuti upacara ini. Tujuan utama dari ritual ini adalah untuk memohon keselamatan kepada ide sanghyang widiwasa atau betara-betari sesuhunan, agar seluruh warga desa diberikan perlindungan, kemakmuran, dan terhindar dari wabah penyakit maupun mara bahaya. Tempat pelaksanaan ritual ngerebek ini dipusatkan di Pura Gede dalam Batan Dulang. Dese ada Tegal, tepatnya di Balai Agung. Masyarakat setempat sering pula menyebut tradisi ngerebek ini dengan uraspati ngepik atau uraspati pengepikan. Ngepik artinya menghitung. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan adanya suatu prosesi dalam ritual ngerebek yang disebut tekcor, yaitu cara yang dilakukan untuk mengetahui atau menghitung jumlah penduduk desa ada Tegal. Dahulunya dalam tekcor ini, setiap keluarga melaporkan jumlah anggota keluarganya dengan mengaturkan jinah bolong, dimana tiap-tiap orang dihitung satu keping jinah bolong ini berarti setiap keluarga mengaturkan uang kepeng sesuai dengan jumlah anggota keluarganya masing-masing. Berdasarkan jumlah dari seluruh uang kepeng yang terkumpul, maka dapat diketahui pula jumlah penduduk desa. Namun kini, oleh karena keberadaan uang kepeng asli ini cukup sulit untuk ditemukan, dan seiring perkembangan serta perjalanan waktu, uang kepeng tersebut seringkali diganti dengan uang rupiah. Di dalam upacara ngerebek, terdapat iring-iringan benda-benda pusaka berupa pengawin. Ini pengawin ini merupakan tombak atau panji-panji kebesaran yang bergambarkan dewata, nawasange, atau sejenisnya. Kemudian ada geris pusaka, dan berbagai macam bentuk barong. Mulai dari barong ket, barong bangkal, barong macan, barong landung, hingga rangda yang diusung beramai-ramai mengelilingi desa selama prosesi berlangsung. Barong dan rangda yang ditarikan dalam prosesi ngerebek ini merupakan sesuunan serta disungsung di beberapa pura kayangan di desa itu. Dan sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Sebelum upacara ngerebek dimulai, seluruh barong maupun rangda dari masing-masing pura akan distanekan di Balai Agung. Secara keseluruhan, jumlah sesuunan atau sungsungan yang ada dalam ritual ngerebek yaitu 8 barong. Yang terdiri dari 1 barong ket, 3 barong bangkal, 2 barong macan, dan 1 pasang atau 2 barong landung. Lanang dan istri. Kemudian terdapat 2 rangda, 1 rarung dan 10 sisya. Di dalam prosesi ngerebek ini, ketika seluruh pertapakan barong, rangda dan keris pusaka telah melinggih atau distanakan di Balai Agung, maka ritual pun dimulai. Selanjutnya, alur prosesi tradisi ngerebek. Ritual ini merupakan salah satu bentuk upacara dewayatnya dan butayatnya yang pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen masyarakat desa. Tata pelaksanaan prosesi ritual ini terdiri dari beberapa tahapan. Yaitu yang pertama ada mengaturkan sesaji. Upacara ini diawali dengan mengaturkan sesaji berupa peras daksine atau pejati, segahan agung, dan penyambleh kucit butuan. Atau persembahan berupa anak babi biasanya berwarna hitam yang dipandu oleh belasan pemangku. Setelah mantra-mantra yang diiringi dentingan bunyi bajra selesai dipanjatkan, ritual kemudian dilanjutkan dengan pemotongan atau penyambleh kucit butuan yang dipotong dengan sebilah keris. Darah yang ada pada bagian kepala penyambleh itu kemudian dioleskan pada pererai atau tapel di bagian dagu dari tiap-tiap barong, rande, dan sisye. Serta pada keris busaka. Darah tersebut dapat dimaknai sebagai simbol sakralisasi pada petapakan ide betara atau barong sesunan. Kemudian yang kedua ada sembahyang bersama. Setelah prosesi mengaturkan sesaji itu selesai, acara dilanjutkan dengan persembahyangan bersama. Seluruh kerama desa mengikuti persembahyangan dengan penuh hikmat. Selesai bersembahyang, kerama diberikan nunastirte dan bije oleh para pemangku pura. Uniknya ialah bije pada ritual ngerbak ini berbeda dengan bije pada umumnya. Bija ini dicampurkan dengan darah dari penyambleh kucit butuan sehingga warnanya menjadi agak kemerahan. Selanjutnya ada ngiasin atau menghias barong. Ngiasin yakni menghias barong dan rande sesunan dengan bunga cempaka di stananya masing-masing. Tiap-tiap barong maupun rande sesunan itu penuh dihiasi bunga cempaka serta dipadukan dengan bunga angkrek dan bunga mawar. Aroma wangi semerbak yang tercium senantiasa memperkuat nuansa magis dari ritual ini. Berikutnya ada memendak atau menjemput sungsungan atau sesunan. Memendak ialah prosesi menjemput betara sungsungan, barong, dan rangde sesunan. Di stananya masing-masing untuk diusung atau lunge menuju ke balai agung dengan diiringi ketabuhan balai ganjur. Selanjutnya ada pujawali. Pujawali yakni persembahan sesacen kepada betara-betari yang dipandu oleh pemangku dan dilanjutkan dengan persembahyangan. Selanjutnya yang keenam itu ada murwe daksine atau mapurwe daksine. Kegiatan ini adalah prosesi di mana keris pusaka, barong, dan rangde sesunan berputar atau searah perputaran jarum jam. Mengelilingi balai agung sebanyak tiga kali yang diawali arak-arakan pengawin atau tombak dan panji-panji. Prosesi ini diiringi dengan ketabuhan yang menggunakan gamelan gong kebiar beserta lantunan kidung. Yang ketujuh ada ngunya. Merupakan proses seluruh barong, rangde, dan keris pusaka ini mengelilingi wewidangan atau wilayah desa. Dengan menyusuri jalan-jalan desa atau bagian terluar dari desa serta diiringi gamelan balai ganjur. Pada prosesi ngunya, seluruh barong, rangde, dan keris pusaka itu juga diaturkan sesaji atau segehan cacahan. Di setiap pura kahyangan yang tersebar di wilayah desa ada Tegal. Ngunya dimulai dari pura gede yang menjadi pusat berlangsungnya ritual. Ini berada di sisi timur desa. Selanjutnya menuju ke pura dalam gegelang. Yang letaknya cukup berdekatan dengan pura gede di sebelah baratnya. Lalu menuju ke catu sepate atau perempatan agung desa. Dari catu sepate kemudian ke arah utara menuju pura ntegana. Lalu kembali ke selatan menuju pura dalam pesanggaran. Apa yang menjadi tujuan tradisi ngerebek? Menurut kepercayaan masyarakat sekitar. Ngerebek adalah simbol hadirnya butekale dalam diri manusia. Butekale harus dinetralisir dan dilebur dari dalam diri. Jadi tradisi ngerebek ini umumnya untuk menghilangkan sifat buruk di diri manusia. Dan juga menetralisir pengaruh negatif yang ada di lingkungan desa ada Tegal. Prosesi ritual ngerebek dapat dimaknai untuk membersihkan pikiran dalam buane alit atau tubuh manusia. Dan buane agung atau alam semesta. Secara niskala. Adapun, tujuan utama dari tradisi ngerebek ini adalah untuk mengendalikan nafsu dalam diri manusia. Agar tidak menghancurkan diri manusia itu sendiri. Dan tidak menyusahkan orang lain. Serta untuk menetralisir lingkungan sekitar dari hal-hal yang negatif. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam tradisi ngerebek. Yang pertama ada nilai serada. Yang menekankan pada keyakinan bahwa upacara ngerebek dilaksanakan sebagai sebuah konsep kedamaian dan keharmonisan. Serta kestabilan lingkungan. Yang kedua ada nilai etika. Yang ditunjukkan dengan menjaga sikap atau perilaku dalam hal berbusana. Dalam menyusun upacara dan pada saat mengikuti prosesi upacara. Yang ketiga ada nilai estetika. Terlihat pada prosesi pembuatan banten yang menggunakan hiasan janur. Yang diwujudkan dalam bentuk canang, reringgitan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada nilai sosial. Terlihat pada kebersamaan masyarakat dalam mempersiapkan serta dalam menjalankan prosesi upacara ngerebek ini. Yang kelima ada nilai persatuan dan kesatuan. Terlihat pada kekompakan serta rasa persaudaraan antar anggota banjar dalam melaksanakan yajna. Yang keenam yaitu ada nilai musyawarah mufakat. Terlihat pada forum pesangkepan banjar untuk memutuskan ketentuan pelaksanaan daripada prosesi upacara tradisi ini. Nah sekian dulu sob episode ketiga dari ragam tradisi dan budaya. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ya. Agar yang lain jadi tahu keberagaman dari tradisi yang ada di Bali. Terima kasih sampai jumpa di episode selanjutnya.